Selamat datang kembali di Kreatif Media Youtube Channel Kembali lagi bersama Arya Baskoro disini Di segmen Harap Harian Anak Musik Masih tetap Kita tetap bersama dengan dua teman sobat karib saya ini Yang jago-jago main musik ini Kita disini bakal ngerangkap menjadi host Menjadi enkor ya Menjadi pembaca berita mungkin Kita disini bakal membicarakan soal beberapa fakta tentang musik Oke Kali siap menjadi enkor hari ini? Iya Saya tetap ekor Ekor Enkor men Oh enkor yes Oke Oke Kita akan membacakan fakta yang pertama mungkin bisa dari Mas Edo Iya hari ini kita Kali ini Kali ini kita Gini 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 Kali ini kita akan Membacakan sebuah fakta Yaitu salah satunya adalah Kanada adalah negara yang paling banyak menyelenggarakan festival musik jazz setiap tahunnya Paling tidak ada 40 gelaran jazz disana Itu gila sih Wow Keren banget itu Itu EO nya Wah dan EO Mikirnya EO EO nya hebat EO nya gak satu juga EO nya banyak Pasti konsep jazz nya itu gak sama dengan festival festival yang lain Walaupun satu negara Tapi Indonesia juga termasuk yang banyak juga melenggarakan festival jazz juga sebenarnya Ya Semuanya Pokoknya banyak Tapi kalau Kanada itu kalau misalnya yang aku tau sih Yang jelas itu yang paling terkenal itu Montreal Jazz Oh itu terkenal banget Itu yang paling terkenal Montreal Jazz itu kan kayak Hampir tiap musisi pengennya ya mainnya di Montreal Jazz gitu kan Oke kita ke next berita Ada Fafa silahkan Jim Morrison Jim Morrison vokalis The Doors adalah rockstar pertama yang ditangkap polisi saat manggung itu Dia emang orang giga sih Dia itu Mantap Ada Ditangkap polisi saat manggung Pernah? Jangan dong Belum pernah tapi pengen Muruh Untuk gak ada ditembak dong Ditebak di atas panggung Itu kayak pernah siapa itu Ada juga Ada juga Tapi cukup dengan seperti Jim Morrison itu udah keren sih Bunuh dirinya juga keren juga Kita beberapa saat lalu juga sempat ngomongin Club 27 kan Salah satunya Jim Morrison ini Iya kan Tapi tetep Bunuh dirinya tetep keren sih Itu sih Pak Bunuh dirinya tetep keren Oke Next berita Istilah slang rock'n'roll Yang kita tau lah Rock'n'roll Rock'n'roll Itu sering dipakai Orang yang berkulit hitam disana Untuk menyebut hubungan seks Wow Yuk rock'n'roll Nah nanti kalau kamu udah nikah Rock'n'roll Bener 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 Rock'n'roll Gitu ya D Rock'n'roll Oke Kalau mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama satu jam saja Bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga 700 kali lupa Coba Atau bagi yang para suka yang dengerin musik pakai headset yang terlalu lama Itu kurang sehat loh buat kita Iya sih Tengah tuh headsetnya Kalau hajirnya mahal Bener 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 Kalau yang cuma S15 ribu kan Bener 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 Itu merusak Oh baik isinya bakteri semua Apalagi udah Masukin Terus Pinjem temen Udah bakteri temen masuk Apalagi yang pakai earphone ya Iya bener itu Nah ini gak bisa bayangin Buat temen-temen musisi itu kan kadang kalau mendengarkan lagu Ngulik lagu itu dia bisa 5 jam Bisa ini tuh Telinganya Bawa ke THT ya Jangan lupa ya Ini kemarin abis Betul lagi ya Abis dari THT Alhamdulillah Alhamdulillah gak lapan Oke next Sayangnya ya Lagu Happy Birthday Ternyata memiliki hak cipta Sehingga kasus-kasus seperti lagu rasa sayangin Beberapa waktu lalu dimaini sama negara tetangga kita itu Itu juga sebenernya bisa dihindarin juga Sebenernya ya Happy Birthday tuh ada nadanya loh Sebenernya ada Pastinya memang ada Bukti autentiknya siapa pembuatnya Dan itu memang di Di apa namanya Diciptakan gitu loh Jadi sebenernya ya Selama ini menggunakan karya orang tanpa Membayar mereka Sebenernya harus kena copyright Iya ada copyright Coba kalau dapet itu royalti Mungkin dia jadi orang Musisi paling kaya Orang tiap hari banyak yang ada Yang ulang tahun ya kan Ya hampir setiap hari Pasti ada orang lain Gak hampir memang tiap hari Iya Yang baru juga gak sekali Iya royaltinya pasti banyak banget Itu kalau ini Iya pasti dapet Tapi gak ada siapa yang bikin sih ya Gak ada infonya maksudnya Oke Gimana sih Next Blitar Oke selanjutnya adalah Tayangan video dari penyanyi kulit hitam pertama Di MTV adalah Bill Jean Milik Michael Jackson Bill Jean Not my love Just a girl Jump step I'm going Gila Itu padahal pasti Dengan Michael Jackson ya tambahnya Michael Jackson tercatat sebagai musisi Yang berhasil meraih piala Grammy Terbanyak dalam sejarah Hingga akhir hayatnya Ia berhasil mengumpulkan Delapan piala bergensi ini Gila Tapi ya Grammy men Iya Itu puncak Satu penghargaan musisi Di dunia Dan itu yang membuat Michael Jackson Dicap sebagai The King of Pop Pop bukan secara Alirannya Tapi lumayan dia Musik yang populer Apapun aliran musiknya Oke Next Next ada Lagu dengan judul terpanjang Apa itu Judulnya I'm cranky old Youngky in a cranky old Tank on the street of Yokohama With my Honolulu Mama doing Those bit-o-bit-o-bit-o Fleon my sheet-o Nanti ditulis ya mas Di bawah ya Yang ditulis oleh Oh ya belum Oke Fleon Mana tadi Fleon my sheet-o Hirohito Blues Yang ditulis oleh Hoodie K Hoogie ya Hoogie Kermi Siapa itu Kermi keel pada tahun 19 Untung itu Yang nulis bukan Ufu-fu Mbue-mbue Mbue 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 Jadi judul Dan judulnya kebalik Jadi lirik Jadi nyanyinya cuma Misal Aku 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 Terima kasih Ya terima kasih Tapi judulnya sepanjang Tujuh juga Next Musik bisa meredakan Rasa sakit kepala Sebanyak 20% Dan menurunkan level depresi Hingga 25% Oh Setuju sih Setuju lah Oh tapi Kalau Bukan tergantung musik ya Contohnya ya Aku nih Kalau pribadi ya Kalau aku misalnya Tidur kan harus pakai musik ya Kalau musik gitu Kadang-kadang Dengerin ya Apapun lah musiknya Atau lagu pop Lagu korea Dan macam-macam gitu Kalau misalnya gak bisa bubuk Beneran Cira gue gak bisa bubuk Bubuk ya dia Biar bubuk ya Bubuk Bubuk Menurunkan level depresi Itu kalau Pengen bubuk ya Paling amang adalah Dengerin apa Musik Progressive Rock Gue langsung tidur Itu kalau aku ya Ini kalau aku menurunkan level depresi Hingga 25% Ini Enggak juga sih Malah meningkatkan depresiku Aku kalau dengerin Musik buktu Itu depresi Gila Gila Buktu itu siapa Lupa Meningkatkan depresi Dan itu keren banget Oke next Anjing dan kucing Ternyata responsif Terhadap musik Anjing lebih cocok Mendengarkan musik klasik Sedangkan kucing Senang dengan musik belet Sekarang aku mau Penditinya siapa ya Iya Aku punya kucing banyak Di rumah Nanti coba deh Kucing dengerin cocoknya tuh Pake musik Denger lagu belet Ini menarik Tapi memang Kalau zaman dulu ya Kan kucingku juga Anaknya banyak loh Kalau pas lagi ribut gitu ya Banyak tuh Aku dengerin tuh kan Punya speaker kecil Oke kita lanjut Musik menurut Aristoteles Mempunyai kemampuan Mendamaikan hati yang gunda Mempunyai terapi rekreatif Dan menumbuhkan Jiwa patriotisme Itu bener sih Jiwa patriotisme kan memang Kayak lagu-lagu negara Itu memang diciptakan Dengan ritmo-ritmo Seperti itu Memang buat Semangat Semangat Itu memang bener sih Kalau yang ngomongin Mendamaikan hati yang gunda Mungkin bener juga Karena Mau percaya apa enggak Ketika misalnya kita lagi galau nih ya Dengerin musik sedih Kita tuh malah seneng loh Bener gak? Kita tuh malah seneng loh Dengerin Anjit laguku bisa disampaikan loh Dengan lagu itu kan gitu Enggak bener-bener Merasakan sedih gitu loh Sudah mewakili kan Merasa terwakili Jadi bener loh Berarti Aristoteles Zaman dulu loh Makan itu Oke next Ada Kuz Plus You know Kuz Plus ya Lagina musik Indonesia Ternyata pernah masuk penjara Oke Karena dituduh oleh Insinyur Soekarno Presiden Indonesia Zaman dulu Pertama Membawakan lagu Yang mirip-mirip The Beatles Ya memang ya Memang kalau kita dengerin Memang Ya mungkin Kiblaknya Kususkan mungkin Ke arah Beatles Alah British Zaman dulu ya Karena menurut I.R. Soekarno adalah Musiknya tuh Kebarat-baratan Dan Presiden Soekarno gak suka itu Zaman dulu Makanya dia langsung masuk penjara Padahal sekarang sering Dan sang menggunakan lagu Barat-barat Tapi dia sukanya manita lokal Sama Jepang Kok kita malah Ngomongin Oke Next aja Next Next Yang udah gak ada Biarlah Mendengar ancaman dari Insinyur Soekarno Benyamin S. juga hampir masuk penjara Dan akhirnya Benyamin S. mengganti aliran musiknya Yaitu musik Betawi Buah ini karena Berarti ngerespon Iya Kusus kemarin Nanti ya Kemarin Kususnya dulu Jadi musik Betawi Cari aman Cari aman Tanjidor Ya kan Asik juga Asik juga Komposisi piano terpanjang Dalam sejarah Adalah komposisi karya Eric Sati Yang berjudul Fake session Ada 180 note Dalam komposisi ini Dan sesuai dengan Urutan yang dibuat Sang pencipta Lalu ini harus diulang Sampai 840 kali Gila itu Partnya berapa bro Kertasnya udah Kayak Buku sendiri tuh Pas siturnya Karena ada 180 note Itu dalam Kok 1 Dan itu diulang Lalu 240 kali Gitu ya Tapi Ternyata Fake session ini Juga Pertama kali Dipentaskan pada Bulan September Tahun 63 Di pocket theater New York City Dan memerlukan 10 pianist Untuk Menonton Lagi ini Dia gantian Capek bro Bro Oke next Oke video pertama Yang ditayangkan di MTV Adalah lagu video Kill the Radio Star Milik bagi Yang diputar pada tanggal 1 Agustus 1981 Tau lagunya Itu belum lama ya 1981 Iya tapi kan Itu kan TV Maksud kayak TV Konvensional Kayak MTV Bahkan pertama kali Keluar ya Next Jim Hendrix Janis Joplin Jim Morrison Dan Kurt Cobain Masuk dalam Club 27 Uniknya Mereka masuk Club setelah meninggal Kenapa bisa begitu Karena mereka memiliki Satu kesamaan Tutup usia Pada 27 tahun Kamu jangan gitu ya Kamu masih ada Satu tahun lagi Ini semua Siapa yang gak Kenal sama mereka Wow ini jelas Apalagi ada Maksudnya ada Beberapa Generasi yang Kamu semua nih Jim Hendrix Jim Morrison Itu kan Woodstock Oke next Rayap Dan heavy metal Apa hubungannya Seranggam Pengarat ini Dengan lagu heavy metal Rayap Memakan kayu Dua kali Lebih cepat Ketika Mendengarkan lagu Heavy metal Ini ikutin beatnya Bro Berarti rumah-rumah Yang gampang Angcur kayu lain Itu gara-gara Selain Heavy metal Ya Pasti jelas Itu Yang terakhir adalah Sirup Sirup Cyprus Negara Cyprus adalah Sebuah negara Kecil Yang 80% Penduduknya Merupakan Keturunan Yunani Sementara 20% Lainnya Keturunan Turki Negara tersebut Menjadi satu-satunya Bangsa yang Tidak memiliki Lagu kebangsaan Mereka ada Lomba Menang lomba Mereka ada Cyprus Sebenarnya ini Belum termasuk negara Juga Cyprus negara Ya tapi Dia belum punya Ini Terus kalau ada Sesi Menyanyikan Lagu kebangsa negara Benar 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 Dalam hati Benar Benar Sekian lah Ya Banyaknya Berita yang kita Bawakan Tadi Tentang Fakta-fakta Soal musik Nantikan juga Nanti bakal ada Fakta-fakta musik Yang lainnya Diberik Di video kita Selanjutnya Tapi gak sama mereka Yang lain lah Bosen lah Bersama mereka Anggain gitu ya Kain musik ketemunya Kamu di video Nanti tidur sama Kamu Ah jangan Oke Oke Sekian Jangan lupa buat Like Jangan lupa buat Subscribe Nyalain loncengnya Di sini Terus Jangan lupa buat Share Ke semua teman-teman Kalian Dan media sosial Kalian Untuk melihat Video-video kita Yang lainnya Oke Sekian dulu Dari kita Bye Bye Bye